Siapa yang bisa merebut dan bisa merumpang nasib orang-orang miskin Pengangguran di Cirebon menjadi tidak miskin lagi 7 orangnya 7 orangnya 7 orangnya 7 orangnya 7 orangnya Yakin 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Politik itu suci Itu ada dalam punggung kaos merah miliknya maruar sirait Dan lengkapnya politik itu suci bela yang benar bela yang lemah Nah dengan kaos merah itulah maruar sirait ini berpelukan dengan ganjar Dalam satu acara Yang dihadiri oleh relawan di Cirebon Dan foto itu diunggah oleh Instagram atau medsosnya ganjar Tapi Belum mungkin sampai satu harian Itu di take down sendiri oleh ganjar Kenapa pemirsa Mungkin Berpelukannya ini Bukan hal yang mengganggu ganjar Tapi tulisannya itu loh Politik itu suci Ini juga maruar Maruar sirait ini juga ada-ada saja Tahu kalau politisi PDIP Tidak usah lah pakai politik itu suci dan macam-macam Tahu kalau capresnya Ganjar tidak usah pakai itu Ini gaya saja saya lihat itu Pakai begitu gitu loh Dan ganjar Mungkin baru nyadar Jadi bukan persoalan rangkulannya dengan Maruar ar sirait itu Tidak mesra enggak Kaosnya Pemirsa Kaosnya itu Enggak connect dengan Pribadinya ganjar itu sendiri Kebayanglah mungkin bagi ganjar Pranowo itu Kalau di Instagram Atau di Twitternya Itu tetap Ada foto rangkulannya dengan Maruar ar sirait itu Maka Akan dibully Habis Oleh para netizen Netizen sekarang itu galak-galak Katanya politik itu suci Kok kamu suka Film begituan Katanya politik Itu suci Bela yang benar Bela yang lemah Kok kamu begitu bengis Kepada rakyat wadas Kepada petani-petani di gunung kendeng Ya Pupuk Subsidi susah sekali Diperoleh Nah Pokoknya banyak lah Ya Kalau tulisannya Maruar ar sirait ini Tulisannya Politik itu Pencitraan Nah Saya kira aman itu Ganjar akan tetap membiarkan Fotonya itu Tetap bertahan di Instagram Atau di Twitternya Ganjar Tapi bagi Bagi maruar ar sirait ya Tak masalah Fotonya Tak lagi terpampang di akun Ganjar Ya ya Enggak masalah Sekedar foto aja Tapi mungkin dalam hati juga Senyum-senyum juga Ya kan Kenapa Itu foto mungkin Menohok bagi Ganjar Pranowo Masa sih Ya Ganjar sendiri bisa Menyadari lah Masa saya dibilang Politik itu suci Enggak Klop Kan begitu Ini menjadi heboh Di jagad media sosial Pemirsa Saat Ganjar Pranowo Bakal calon presiden Yang diusung oleh BDIP Itu mengunggah Foto dirinya Berpelukan erat Dengan maruar ar sirait Tak lama Tapi ya Tak lama Potret itu Menghilang Karena dihapus Dan diganti Dengan ganjar sendirian Ya Bukan dengan Maruar ar sirait Dalam posisi yang berbeda Enggak Sendirian Nah Untuk diketahui Sebetulnya Maruar ar sirait Adalah politikus PDIP Sekaligus Inisiator Network For Ganjar Yakni Organisasi Wadah Relawan Ganjar Dari jalur Non-parte Lantas Kenapa Foto itu Mendadak Dihapus Dari akun media Sosial Ganjar Pranowo Ya Itu dalam acara Bertajuk Cirebon Guyup Akhir pekan Lalu Jalan sileng Menghangi Ya Foto itu Peristiwanya Di sana Ya Bisa jadi Ya itu tadi Seperti yang kita bilang Enggak Pas Ya Kenapa Apakah Karena Karena Dendam Dengan Maruar Ya Enggak Ya Tapi itu Sekali lagi Pemirsa Apa namanya Fotonya ini Sangat Mengganggu Dengan citra Dirinya Ganjar Karena Ganjar ini Ingat Ganjar Ingat Kakek Sugiyono Ingat Ganjar Ingat Wadas Ingat Ganjar Ingat Ini Gitu Jadi Susah Untuk Bisa Mengklikkan Antara foto Yang ada Di Baju Merahnya Maruarar Siraid Ini Dengan Itu Ya Dan Bagi Sekali Lagi Foto Kemeseraan Ganjar Pranowo Dan Maruarar Siraid Di acara Cirebon Guyup Itu Bagi Maruarar Itu Tak Masalah Tak Masalah Dan Ketika Ditanyakan Tentang Itu Ara Dikenal Sebagai Maruarar Siraid Itu Disebut Ara Menjawab Dengan Santai Gak Apa-apa Malah Makin Semangat Mendukung Ganjar Ya Tapi Harusnya Maklum Kenapa Itu Ditekdon Ya Gak Tahu Mungkin Ganjar Punya Alasan Tertentu Wah Gak Enak Juga Kalau Rangkulan Seperti Ini Dianggapnya Ya Enggak Saya Teruskan Kalimatnya Bermirsa Enggak Enak Rangkulan Terlalu Rat Dengan Sama Laki-laki Itu Enggak Menarik Sebetulnya Ya Tapi Enggak Sampai Segitulah Enggak Enggak Usah Terlalu Ditafsirkan Yang Aneh-aneh Tetapi Yang jelas Adalah Memang Situasi Saat Ini Sangat Berat Bagi Ganjar Dan Ketika Maruarar Siraid Katanya Dengan Network for Ganjar Dan Cirebon Guyup Sampai Dihadiri Ribuan Orang Itu Satu prestasi Yang luar biasa Karena Banyak Sekali Panggung Yang Dibuat Untuk Ganjar Ganjar Yang datang Jumat Panitia Kita Nanti Cek Apakah Memang Betul Sampai Ribuan Atau Fotonya Itu Hasil Editan Tapi Yang jelas Habis-habisan Semua Relawan Ini Apalagi Di Tengah Serangan Para Mantan Pendukung Ganjar Sendiri Yang Sekarang Balik Arah Menjadi Pendukungnya Prabowo Subianto Bila Taufiq Balhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh